Al-Fatihah 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 Tentang ya ahli waris Siapa saja yang berhak untuk mendapatkan Warisan, yang paling penting yang perlu kita Sampaikan adalah penting sekali kita Menjalankan syariat agama Allah Subhanahu wa ta'ala, terkhusus juga disini Permasalahannya adalah Pembagian harta warisan sesuai dengan ketentuan Allahu Anza wa Jalla Wallahu ta'ala Iya, syakran jazakullah khairan Ustadz Zulham atas penjelasan dan jawaban Masya Allah ya Nah teman-teman disampaikan oleh Ustadz Zulham Tadi bahwasannya warisan ini Ada beberapa hal ya Yang berhak menerimanya, maksudnya Karena sebab Yang pertama tadi disampaikan adalah Disebabkan karena adanya hubungan darah Jadi misalnya Seorang ayah meninggal, maka dalam hal ini Hubungan darahnya ya bisa ke Anak Anak ya, kemudian bisa juga ke Ayahnya dan seterusnya Ke atas, bisa juga ke bawah Nah itu yang pertama teman-teman Disebabkan karena hubungan darah, kemudian disebabkan Pernikahan misalnya kepada istri ya Pada istrinya Atau istri-istrinya Dan seperti itu ya Kemudian Yang membebaskan Buddha teman-teman Nah ini juga berhak untuk mendapatkan Warisan apabila Buddha tersebut Meninggal dunia Kemudian juga Bukan warisan Namun apabila memang Si apa namanya Yang meninggal tadi misalnya Dia mengamanahkan Atau Kepada Ahli waris untuk Bahwasannya si Fulan ini akan dapat Warisan tersebut Nah ini Wasiat ya teman-teman Ya diwasiatkan Pokoknya ada seseorang Yang mungkin akan mendapatkan Warisan tersebut Wallah-wallah teman-teman Nanti akan kita lanjutkan Di segmen berikutnya Jangan kemana-mana tetap di program halus Ustadz Apakah mencukur jenggot itu berdosa Mohon pencerahannya Ustadz Terima kasih telah menonton